Intro Sudah live kah? Real halo? XVIP halo? Chunky Bars halo? Arya halo? Tetek Yara Sen? Terus Ravli? Hanaya halo? Baikazora halo? Bong? Liro halo? Ngestak bang? Kayaknya bakal ngestak deh Kayaknya ya? Kayaknya bakal ngestak deh Ya kayaknya enggak sih Emang enggak ngestak? Enggak tau Kita coba aja ya Gue di server 2 apa ya? Server 2 sih pengennya Evertail kemarin Koneng garam Udah langsung gue hapus Enggak tau koneng atau enggak Terus sebelum dihapus mah hijau Rating game Gue belum main ini Ngestak dari tadi Seper berapa ya? Siang hari malam Snowbreak ya? Livestream 2 Dicoba Katanya sih ngestak Ngestak sebe Gak bisa Gak bisa Gak bisa Asdua penuh Enggak Kayak Tadi tuh gue coba ya Gue coba tuh Kenapa si jumlah Antriannya Itu sama Aneh gak sih? Jadi di server berapa Server berapa Gue jumlah antriannya Seribu itu S4 S4 ini Termasuk Ijo ya Kenapa ya? Kalau Ijo Ada Beberapa Kemungkinan By the way Yang pertama Entah Servernya Ngebug Atau emang Ya Orang-orang Tidak milih Di server 4 Ngetro lama sih Kayaknya S6 Rame Kayaknya semuanya Rame deh Tuh Kan langsung 790 kan Dan gue Baca di FB ya Ntar kita cobalah Yang ngestak Atau enggak Semoga enggak Yang 2 nya penuh Ini bisa enggak Apakah ini Bisa Cross Atau Ganti Server kah S12 Ramein tuh S4 Enggak sih? Gue udah nyoba Main tadi Dan malas Why malas? Calon Dead game Iya kah? Winum apa tuh? Kopi-kopi Tuh Udah lagi Lihat ini Cepet kok Cepet-cepet ya Apakah bakal Kayak WODN Antri Eh tutup Galanya Jangan lah Udah antri Tutup lagi ya Gue mau milih Sorcer Dan ya bakal Nge-HOD terus aja Ini kedengeran Enggak suara game nya Bagus ya grafisnya ya Preset Gue suka ini Gue suka ini sih Ya Lihat ini Two-tone Ini client PC Enggak? Ini two-tone Two-tone Rambutnya Rambutnya ini sih Kita Kita rambut pendek ya Oke Rambut pendek Gue suka ini Outfitnya Ya Mantap Game ini bisa mabar gak? Ya bisa lah Nama juga MMORPG Gue suka ini Untuk rambut Enggak Gue bakal Ganti alis sih Seperti ini ya Untuk Mata Dibedain gak ya? Enggak lah Tolong lebah ya Udah gini aja sih Bagus nih Gue suka nih Kosomisasi selesai Oke Emu apa? Gue pake bluestack sekarang Gatau Dia LD player Dut-dutan Oke nice Tutorial dulu ya? Kemarin gue nyobain Saver CN Langsung gak ada tutorial Mungkin udah lama ya Kalau kegedean Si suara gamenya bilang ya Ah Tempikal game auto Bukannya ini gak ada autonya Eh ada autonya Di open water Tapi kebanyakan manual kan Ini game manual loh Termasuk game manual gak sih? By the way Ini gue S4 ya Kok kayak yang lebih bagus grafisnya Daripada Saver CN ya? Boom Seriusan Oke Stuck bikin nickname Bagusan Dragerness awal Besok kayaknya baru stabil Savernya Semoga Harusnya sih udah Ada maintenance Oke Gue lawan Hagen Tunggu sebenernya Gue baru live Kenapa gue langsung mau Modolinnya Seriusan Gue sakit perut men Oh my god Save for 4 gue Gue save for 4 ya Antara save for bisa mabar Ehm Harusnya bisa Harusnya bisa Tunggu sakit perut men Ah elah Oh Katanya game ini tuh cooldownnya pada lama ya Full size-nya gak tau berapa Karena kan di dalam gamenya udah node lagi Kalau Kalau sekarang baru 3 giga berapa gitu Aduh sakit perut Bentar ya Kayaknya gue harus Be all dulu deh Oh my god Bentar Kayaknya gue harus Ah Aku sebenernan berak Oke Wah Mungkin orang berak Nih Malah nonton Oh iya gak apa Bisakah ini Kita coba Mulai petualang Wait Banyak bug di game ini Hmm Katanya Pake nama CN Bisa Ilegal What 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 Oh Terus gimana ini Seriusan Chill lane Kok bisa Kok bisa Bisa by the way Kok bisa Seriusan Kok gue bisa Oke Oke Iya Eh gue bisa Men Iya bisa Gagak minum kopi Gue sakit perut sekarang ya Berarti Gue fix di server 4 sekarang Iya Kita Kita modul dulu aja ya Server 4 ya Server 4 Ehm Text Template Oke Gue Ada Di Sosi Bentar Bentar Server Server 4 Server 4 Stuck Sini Login ulang Oke 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 Oh my god Gue juga kayak gitu Ayo Untungnya apa bang Enggak gue gak pake yang CN Gue nama biasa tadi Gue kira yang CN bisa Ternyata gak bisa Bisa kah Tapi setelah ini Harus ini lagi Harus Unreal lagi kan Menghubungkan What the heck Oh bisa Bisa Ayo Sebelum Sebelum ke BAB ya Gak akan bisa masuk Kayaknya bisa sih Harusnya bisa sih Gue masuk Game Harap tunggu Oke MT bang Oke Kayaknya gue harus ke kamar mandi dulu Sekarang ya Oke Kayaknya gue 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 selamat menikmati 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 penuh selamat menikmati 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 Oh iya gitu Nunggu Tadi Oh betul sekali Di atas 1000 berarti ya Sekarang udah nih Lihat yang lain dulu Kayaknya bang Ini server paling baru by the way Server 12 Saya tambah lagi Oke 100 Langsung 100 Sudah parah 40 Kugaku Aku mentraktir satu kopi hari antri sembako. Bukan antri sembako lagi sih ini mah. Ini mah ngantri sesuatu yang belum pasti by the way. Soalnya kan sembako pasti ya. Ini gak tau tah ini. Belum pasti by the way ini. Thank you ku aku. Seriusan ini kayak ngantri yang belum pasti eh dan. Pake yang mana ya ini ya bagus gitu. Ini aja lah. Server 12. Detail setting. Oke. 30. Outline. Thickness. Oh what the heck. S1 gak antri bang. Ya kali S1 gak antri. 14. Oh 14 udah ada. Server baru muncul itu seriusan. Musa server baru aja disini. 13. Kayaknya 13 sih 13 13. 13 13 13. 13. Gue mau 13. Anggap keberuntungan gue. Oke. 13 13. Oke. 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 Jangan 13 tapi 12 A. Hah? Gue mau yang ini tinggal diganti alisnya tadi ya. Alis. Ini. Ini. Gue lupa lagi tadi yang mana. Ini. Ini aja sih ya. Oke. Seperti ini. Ini aja deh. Oke. Minum spek berapa? Bang Leon. Siapa Leon. Siapa Leon. Gak ada. Minum speknya gak ada. Gak ada yang resmi. Masalahnya. Ih kok tutorial lagi. Kan tadi gue udah tutorial. Tutorial lagi. Harusnya enggak gak sih? Emulator atau apa bang? Emulator gue sekarang. Emulator blue stack ya. Hari hari-hari hode. Enggak ini terpaksa men. Kalau misalnya ada yang cowok. Gue pake yang cowok sih nih. Sorceress ya. Gak ada masalahnya. Di server CN pun masih. Masih hode ya. Kalau misalnya kita main sorcerer ya. Gak ada. Gak ada yang cowok. Kalau cleric mah ada yang cewek. Cuma cleric doang aneh banget. Oke. Full size 10GB beneran kah? Nanti tuh kalau gak salah ada download-an lagi. Tapi gue gak tau tuh download-nya berapa ya. Untuk kok versi CN sih. Dih. Total 9GB-an gitu. Versi CN tuh totalnya 9GB-an. Nah kalau ini gak tau. Kayaknya sama aja deh. Kalau saya bisa lebih gede juga. Karena kan bahasanya banyak. Ayo keburu penuh lah. Jangan saya penuh. Buset. Kita ini tutorial. Sebelum jadi konek. Silvernya ya. Oke. Lebih bagus game ini. Daripada gen si impact. Hah? Oh sebaiknya marah. Main pokemon strip. Pokemon strip itu gimana sih mainnya? Pokemon strip itu game apa sih? Game nangke pokemon. Gimana ya? Ini game sudah mati. Masih berusaha dibangkitkan. Edan. Sebenernya untuk dragon nest gak terlalu di milking banget. Seperti Ragnarok sih ya. Belum-belum banyak. Belum banyak. Kalau dibandingin sama RO ya. Kayaknya masih normal sih kalau murut gue. No break nanti malam ya. Pokemon slip, pokemon slip, pokemon slip, game turu. Ex-lane. Salah. Ex-lane. Eeeh. Boom. Nice. Ini bisa mindahin karakter ke server lain. Aneh sih kok kayak gitu. Semoga bisa sih. Tapi aneh sih seri-seri. Snow break berat. Ya emang snow breaknya emang agak-agak berat. Oh iya kok yang snow break berat. Coba anti-aliasing dimatiin. Yang asasin kapan keluar. Gak tau. Server 13 gue. Itu server ada kandi kiri atas. Kalderoknya bukan bodoh kalderok old ya. Toram bisa pindah server. Ya aneh. Kok cuman Toram doang kan yang kayak gitu ya. Yang lain ada nggak? Oke. Eeeh. Kita kesini. Dragonness. Bla bla bla. Kita climb rewardnya. Gue dapet suatu disitu. Isinya apa? Sarat level 10 oke. Eeeh. Kita lihat juga untuk grafisnya. 60 fps. Extreme. Peman. Kayaknya 10 aja sih. Semunyukan efek skill. Oh ini sedikit banget ya. Di CN itu banyak pilihannya loh. Kayak misalnya pas battle tuh dibikin simple gitu sih. Player lain. Oke oke. Oke kita main aja sekarang. AWS kok nge-stuck di tutor ya? Nah nggak tau tak kalo AWS. Nge-stuck di tutornya gimana by the way? Apakah karena server penuh kah atau gimana? Kita lewat-lewatin aja. Eh tunggu. Why bahasanya ngomong Korea? Kebijakan. Ini mah ngomong Korea? Bukan Jepang atau apa. Itu bahasa Inggris. Zona waktu. Tukar. Biasanya tuh ya. Biasanya ya. Kalo iOS. Itu tuh lebih optimal. Biasanya ya. Kembali sih emu selain bluestack. Gua di LD player. Mandat-mandat. Nggak tau kenapa. Jadi gua pindah ke bluestack. Sekarang. Tapi di bluestack juga. Sekarang udah otomatis mapping ya. Reverse 999. Bukan-bukan. Besok cuman ngasih info doang. Pindah kah? Iya gua ke server 13 ya. Server 13. 13. Ini servernya gak kelihatan kah? Ini di kanan atas layar nih ya. Seriusan. Enggak. Enggak harus pake VPN. Ini ngapain sekarang? Kameranya deket banget. Buset. Oke. Naik level. Pengaturan. Mau dasar kalo aku entahkan. Nah. Lipas nih ya. Lipas tuh kita bisa top up lewat official website-nya kalo gak salah. Dan harusnya sih ya. Pajaknya lebih dikit daripada Google Play Store. Harusnya. Bang cuan dari mana? Nah itu gua gak tau. Oke. Lu buset langsung terbang. Parah sih ya. Ipad sama iphone nge-stack parah. Ya aneh ya. By the way. Harusnya tuh kalo iphone sama. Pokoknya iOS tuh harusnya. Lebih optimal sih ya. Dan mau sayangkan ini bukan game baru juga ya. Tapi why banyak masalah? Coba ini game bener-bener baru banget gitu. Oke. Kalian ada yang ngerasa bug? Oh. Pasti le. Mungkin gua tidak menemukan bug yang aneh-aneh sih ya. Oh my god. Bentar. Ini kok si musuhnya tebal aja dan? Ini musuhnya emang tebal kayak gini ya. Banyak yang re-roll. Apa anda? Kayaknya. Kayaknya game ini gak usah re-roll deh. Serius. Aslinya. Game MMORPG kayak gini. Menurut gua gak usah re-roll. Gua udah lawan Harvey lagi disini. Kenapa gua udah lawan kadal kayak gini? Baru level berapa ya? Level 3. Ya ampun. Tebal banget. Oke. Sedih ama. Damagenya cuma 2. Iya bener. Kenapa dia tebal? Eh dan. Si musuhnya. Damagenya gua kenapa kayak gini? Oh my god. Cara fix nickname. Cobanya nickname-nickname yang lain. Kayak depannya coba huruf besar. Iya. Ngaruh gak? Cobain, cobain. Huruf depannya huruf gede. Armor orc. Armor orc. Oh my god. 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 XL. Ya pokoknya gitulah. Kalo gua tadi nyoba. Bisa ternyata. Coba 2 kali bisa langsung ya. Tapi mungkin gimana servernya juga sih. Kalo server-servernya udah penuh. Kayaknya itu notifikasi salah. Eh notifikasi. Ya. Salah masukin nickname tuh. Harusnya. Bacanya server penuh gitu. Oke. Belum tau gua totalnya berapa. Ini belum bisa download full ini. Untuk sekarang sih masih 3GB. Ayolah. Wah ada gacha disini. Ada enak ada gacha aja gitu. Pake emulator blue stack gua. Oke. Naik level 4. Dapet energy bars. Terus. Ada achievement. Emang gitu ada ya? Oh emang ada gitu. Ya. Harusnya nanti. Ada tombol panah. Tanda panah gitu. Dan kita bisa kayak. Nge-claim ya. Broker bau. Tuh ini huruf depannya. Kapital semua tuh. Coba aja kalian. Pake huruf besar tuh ya. Rata-rata namanya pake huruf besar semua tuh. Bisa mungkin kayak gitu. Bahasa Korea karena DN dari dulu develop. Iya. Tapi masalah ini kan CN ya? Nyanain gacha ada. Unduhan resource pack. Oh. Oh cuma 1,5GB. Cuma 1,5GB doang. Nah kalau di versi CN. Itu tuh 5GB lebih. Pas download kayak gininya. Tapi kalau ini cuma 1,5GB doang. Jadi gak control besar untuk sizenya. Karena mungkin dari event dan lain-lain masih belum seperti yang CN ya. Bisa party? Bisa lah. Hah? Belum semuanya? Why? Tapi disini tadi 1,5GB. Katanya bahkan kena rollback. Kayaknya kalian jangan top up dulu deh. Sebelum servernya ini. Sebelum servernya bener-bener. Apa ya? Bener-bener stabil banget lah gitu. Itu PC client? Enggak, enggak. Enggak ada PC client disini. Gue pake blue stack ya. Itu liat download yang disamping map persen. Iya. Total masih 5,5GB. Itu game full download. Serius. Kita unduh dengan kecepatan penuh dulu ya. Sambil jalan. Sambil jalan bisa. Tapi bakal undut-undutan. Enggak apa. Sambil ngobrol-ngobrol dulu aja. HP sudah enggak kuat. Apa saatnya hapus. GH yang sudah. GH apa GH? 25GB. Server 13 gue disini. PvP yang di PC lebih kerasa. Ya iyalah. Kalau ini mah. Eh cuman kalau misalnya PvP-nya disini. Entar mentraktir satu kopi Banglu ngambil elemental APS atau Force Darklight buat Sorceress-nya. Gue ngambil ke arah yang Majesty. Majesty tuh setelah Majesty apa ya? Gue lupa ya. Yang ketiga tuh. Kan Sorceress, Majesty sama apa gitu satu lagi. Bukan Smasher. ROG7. Oh ada yang udah pake ROG7 kah? Ini gue udah nih. Udah ada lagi. CP-nya bakal sampe brucur di Jutaka ini game mungkin. Memang harus harus download. Kalau dilanjut nanti bakal ke level tertentu. Level 8 ke 10 aja. Lumayan lama juga naiknya. Oke. Ini capnya 60 ya. Force User, Majesty. Satu lagi apa ya? Keratnarok masuk antri ya. Majesty ketiga gitu. Satu lagi semester berarti kan? Yang stack nickname coba huruf depannya pake huruf gede. Bang itu yang ke download sekalian semua map atau yang dilewatin aja. Kayaknya sekalian semua sih kalo ini ya. Ngopal lah. Kita tunggu aja udah cepet ini ya. Berarti beda sampe yang PC. Oke. Bukan Pyromancer by the way. Ada yang tipe dark, ada yang tipe light kan. Copalomancer mah yang satu Elestra. Satu apa gitu? Lupa lagi gue dong. Nama-namanya. Warrior gak bisa lari ya bang? Bisa yang... Bisa lah. Itu kan ayam. Gak akan mungkin lah. Gak akan mungkin ciri khas ayam di... Itu di out-in. Elestra sama Celiana. Oke. Elestra yang S ya. Celiana yang api. Majesty yang... Majesty yang dark, Smasher yang light ya. Ticket pad dikasih 60 bang. Oke. Smasher bang yang skill laser-lasher itu kan. Kalo gue gak akan Smasher. Smasher mah dari jaman... PC pun ya. Susah makanya. Eih. Timingnya harus pas banget. Jadi gue milih force user aja lah. Kayak nyedot-nyedot gitu ya. Full size-nya berapa sih? Ini gue lagi download. Gue gak tau full size-nya berapa nih. Kalo boci robot. Kalo di CN kalo gak salah tuh ya. Engineer sama Assassin tuh udah ada deh. Di awal. Kalo gak salah ya. Pas rilis tuh. Tapi kayaknya terlalu OP sih mereka. Kamu suka yang nyedot bang? Iya. Bang mau pakai emulator apa? Gue yang blue stack ya. Bang gue milih yang cleric. Oke. Yang paling dibutuhin sih pastinya sign ya. Dari priest ke sign. Ya kalo misalnya kalian mau... Dibutuhin gitu dalam game. Pilihnya yang cleric. Dan healer terus aja. Tapi kalo misalnya kalian mau mainin yang emang tidak mainstream. Contohnya kayak apa ya? Gak mainstream ya. Kelas yang setengah-setengah lah gitu lah. Kayak misalnya... Barbarian gitu ya. Barbarian kan DPS yang lebih bagus untuk PvE kan biasanya orang-orang... Pake Moon Lord. Tapi ini Barbarian. Atau Crash Header tuh ya. Crash Header biasanya jarang tuh. Orang-orang lebih milih ke tanker. Maya tanker aja gitu. Pilih yang Guardian ya. Crash Header. Inquisitor tuh. Inquisitor tuh. Anti-mainstream tuh pasti. Atau Smasher tuh ya. Kenapa lu cleric katanya gak jadi? Enggak. Gini aja. Oke. Antar ya? Ntar-ntar kita partinya. Wait. Kita lihat dulu ya. Untuk size-nya berapa nih? Gue mau update di description. Oh 5,5. Oh 5,5 ya. 5,5 GB. Berarti lebih kecil daripada yang di CN. Ini full size-nya ya. 5,5 GB. Queen Walker. Oh iya tuh. Yang Archer kayak gitu ya. Biasanya susah tuh pakenya. Dan orang-orang jarang juga tuh. Yang main-main combo gitu ya. Sama dengan DN yang tutup dulu bang. Beda lah. Apa ini? Apa ini? Catatan makhluk. Seriusan ngapain gue itu? Autopad? Ntar aja lah ya. Cuma 5,5 GB? Iya. Kalau di CN 9 GB ya. Berarti emang belum seriusan yang CN. Game yang melelahkan. Ini game tipikal. Game yang daily-nya pastinya. Bakal. Menyita waktu. Banget. Ada option-nya? Ada kalau gak salah. Mirip WODN. Ya tapi ini ada open word-nya. Eh? WODN ada open word-nya gak sih? Oke. Eh, skill. Eh, skill. Orang Korea nyebut skill. Sikil ya. Oke, kita pelajari. Nice. Skill aktif saja akan memicu telegnostic strike. Oke. WODN open word bang. Sama ya? Iya, skill. Ini apa ini? Gue harus kemana sekarang? Oh, yang kedua ya? Oke. Kita masuk. Pake mulator blue stack gue. Tapi ternyata grafis di blue stack lebih bagus daripada di LD player loh. Wah. Skill dark-nya udah ada tuh. Buset. Buset. Oke. Yang iOS masih nge-stack kah? Katanya iya masih nge-stack. Wah, ngarahnya kemarin. Sumprit tebal banget sih musuhnya. Oke. Pada kena rollback kah? Seriusan kena rollback? Kau udah ada main rollback-rollbackan segera sih? Dan kalau mood gue pribadi sih, kalau game ofisial ada rollback itu aneh banget sih. Seriusan. Berasa main private server kok kayak gitu. Gue tuh kalau DN, kalau misalnya ada rollback-rollbackan, ya keinget pas gue main DN private server waktu dulu ya. Waktu dulu. Sekarang nggak. Jadi kayak yang di javu gitu. Dragones rollback. Baru buka server udah beranak banyak. Ini game di CN udah sampe server 145 sekarang. Tau ram pra rollback juga bang dulu. Ini kalau DN-nya itu mengingatkan gue pas main private server. Kamu harusnya bertahan melawan musuh. Teruskan perjalananmu. Oke. Kemana? Gue udah jujur mau balik lagi ke level 1. Gue harus kemana sekarang? Ini waktu terus berjalan loh. Kurus kemana sekarang? Oh kesana dodol. Ya bintang 2 ini mah. Ya bintang 2. Ya bintang 2. Enggak bintang 3. Utama apa ya? Jangan dong bintang 2. Ya ampun bintang 2. Awal-awal udah bintang 2 sumrit. Bumalukan edan. Ya bintang 2. Wih, besar lah one troll. Oke. Bintang 2. Bintang 2. Mending main snowbreak semuanya di rollback kembali ke level 1. Dan semuanya dapat dihapus. Game bekas top up dikembalikan. Game bekas top up dikembalikan. Lumayan gak sih? What the hell? Bintang 2. Level 15 gak bisa masuk. Oke. Ini gamenya auto-ka. Manual-manual. Oke. Game baru dia sudah minta sempurna ya. Dan... Uh, apa itu? Eh, why ada di sini? Skill apa ini? Kenapa juga ada dia di sini? What? Boss kah? Monster OP di sini. Uh. Gak, gak mau cut. Ayo, kita mau cut-in. Gue gak tau dapat apa nih. Buset. Tapi kok gak terlalu sakit damage-nya ya? Gak sakit damage-nya. Buset. Ijin off game lantuk. Oh iya kah? Homeworld juga? Ya, game MWRTG mobile sih. Game MWRTG mobile. Led more characters. We get... We turn why we turn crazy. Coa canvi愛-nya? Dia muncul lagi by the way. Pelskut oke Naik level 7 Buat misalnya aja kayaknya bang Oke karakter kau yang belum dapet job bang Damagenya kecil Ya gimana orang masih level 7 Berubah level Level berapa ini level 10 ya Kita ke Sikil lagi Sini pelajari Pasang Oke Pencapaian Berarti kalau misalnya di rollback Si achievement-achievennya semua pada hilang kah Upgrade aja equipmentnya sampai plus 3 Biar kerasa damagenya Bisa langsung di upgrade Equipment oh ini Bongkar Gimana cara upgrade-nya Kayaknya gak bisa deh Gartena bikin video guide DN Belum 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 Soalnya gue langsung live stream juga kan ini Rollback itu apa? Kembali ke masa lalu Bangun tulisan servernya Tau di pojok kiri bawah layar aja Pojok kiri bawah layar Nutupin gue dong kok kayak gitu Gini Gini aja ya No break aja bang ini game Besok aja review-nya soalnya besok baru full release Ini game tuh Ini game tuh emang masih Open beta ya Ini game tuh masih open beta Bukan full release secara global Karena emang gak ada versi global Explosion Explosion Menyebihkan serisan Berak dulu gak sih bang Udah tadi Masa awal malah gue berak Oke Tapi di game story DN Evolution Lagi first conference global Artinya full release Hmm Enggak sih Gak full release Ini open beta ya Di puman juga ada sih Kayaknya Ini mah Fast tank aja sih ya Ini game bisa PK gak Katanya sih bisa Katanya Semi terkunci Oke Banget dia pagi Satu char doang kah Biasanya sih kayak gitu Oke Blast Blast squad apa ini Bro seriusan Jangan sampe bintang 2 lagi Oke Snowball nanti malem aja ya Silver beranak pinak Iya Silvernya banyak Uih Kita buka chest Ijo lah Oke nice Yes Ini berarti Percual main di awal Kalau nantinya ngulang lagi bang Enggak Kalau open Ini open beta by the way Udah release Gak diulang Agak patah 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 Apaan Gue Enggak patah patah Kayaknya enggak deh Normal enggak sih Emulator blu stack gue ya Saber 13 kok lancar Gak tau tau gue Mungkin karena saber baru Sejauh ini gimana gamenya Sejauh ini Gue masih Baru merasakan DN Dari Apa ya Kalau gameplaynya sih Kayak MWRB biasa Mobile Kalau DN tuh ya Emang ininya PvP nya Biasanya PvP nya Dan PvP yang Emang Gak berat sebelah gitu Maksudnya Rata gitu Statusnya sama ya Nah gajah mana Wai Salam dari S2 Oke salam dari S13 Ini apa ini Reconnect mulu Berarti siapanya penuh itu Lame Tunggu 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 Wai Wai Gue gak bisa milih kuda Gue mau kuda yang warna putih tadi Gak apa kudanya warna coklat Ganti kelas Membuka main story Di level 10 Oke akhirnya HP gak kuat Sebenernya untuk game ini tuh Termasuk ringan gak sih Tadi maksudnya rollback Oh kalau rollback mah gak tau Itu biasanya untuk server Beda-beda Kalau rollback mah Misalnya server 1 Gara-gara Banyak yang Error Atau mungkin Ada yang Nge Exploitasi Bug Gitu Ada bug Terus di ini ini gitu Biasanya itu di rollback tuh Kayak gitu tuh Ada bug Terus dipergunakan Sama orang-orang tuh ya Makanya diulang lagi Si servernya Atau si karakternya Gitu Biasanya ya Coderidem gak tau Oh coderidem Itu di facebooknya tuh Dragon Di ini di facebooknya Di facebooknya tuh Coba cek Mereka ngasih link Ih gak ada beneran Wait Kayaknya harus ke Websitenya dulu Tuh Why Websitenya dulu Tuh Dragon Nice Kok dragon hair Ke websitenya Terus ke facebooknya Nah Oke 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 Ada ada Nah ini nih Bentar ya Gua digebungin Buset Agresif Wait Tidak auto battle Enggak ya Gak auto battle ini Sumprit Digebungin Ya emang gak ada auto battle Bagus lah Tapi ada nanti ya Kalo misalnya udah masuk Ke dungeon Sekali gitu ya Atau udah bintang 3 Ini ada kok Ada auto battle Gak kan mukuin game Ada auto move Tapi gak ada auto battle Tuh aneh sekali Ini game gak ada 6k Ada Ada Bentar Kita ini dulu Code rhythmnya ya Monitor capture Kenapa gak bisa ya Wait a minute Window display Oh display capture Lah Ini nih CD key Nah Enter your character code Tapi CD key nya Apa Enter character code Gua Character code Kemana by the way Oh ini nih Role ID Server Huh Oh ada Nah ini CD key nya apa Btw Emang CD key nya apa ya Ada yang tau gak CD key nya apa ini Dragon Evolution Key Gak tau bang Lah Rimuk Rimuk kodenya apa Ini bisa masukin Rimuk kodenya Kenapa gak Gak Ada rimuk kodenya Ya Ya isi di key nya Apa Gacor 777 Itu dikasih link Buat Redom code Tapi kenapa gak Gak Dikasih CD key nya Oke M2 M2 Pull What Error Error Bukan itu ya Gak Gak Bukan 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 Iya Aneh Seriusan Gsc PHH Ah Gue tau Si di key nya apa Tapi Tapi bener sih Itu tadi Ngetau Dikasih link Si di key Tapi gak Dikasih tau Si di key nya apa HT2 Kena rollback Bang Kayak Rossi Mount nya ilang Semoga gue Tidak Oh my god Mount nya ilang Bentar Berarti kalo Mount Level Baru Level 8-9 An Ya Ya ampun Ini kadal Buset Kuat Sekali Dia Gue harus Nempah Dulu Beneran Dak Pada Tebal Tebal Semua Monsternya Crawlback Server kah Kayaknya Kayaknya Nggak tau sih Tidak tau sih Favor atau karakter Nggak mungkin karakter juga Stuck di nama itu Emang lama ya bang Itu emang Stuck Maksudnya Ya harus cari nama lain Coba Di awal Pake luruh Capital ya Awal Awalnya Awal namanya Cobain Cobain Mending main Dragonless Return Apa itu Itu private server Atau bukan Ini gue Server 13 Lancar Nggak Nggak ada kendala Dari tadi Bener-bener Lancar Mungkin yang banyak error Itu karena servernya Penuh Kayak Kalau bisa dodge Damage skillnya Bisa nambah Oh iya Tadi ada bersinar ya Bersinar ya Kalau perfect dodge ya Nah itu tuh Salah Dead game Dead game Nggak tau Belum tau Belum tau Tapi biasanya Kalau game seperti itu First impressionnya Harusnya kuat banget Iya Harusnya Apa ya Ngasih first impression Yang bener-bener Bagus gitu Di awal-awal tuh ya Gue gak tau Gue gak tau sih Udah tahun 2023 Masih aja ada kendala Kayak MWPG tuh Server awal tuh Pasti penuh Lake Ngaret Banyak error Gitu ya Maksudnya Kayak gak ada perubahan Dari dulu ya Squiddy thank you Mungkin kalau Dikelolanya sama yang Kayak server CN Dia bisa bertahan 3 tahun Di CN Ini game bisa bertahan 3 tahun Seriusan Kalau event-eventnya Dan lain-lain Bagus ya Tapi kalau misalnya Gak dikelola dengan baik Mungkin ya Paling 6 bulan Setahun paling lama Tapi kalau di CN Ini bisa 3 tahun Bertahan Itu kontrol default blue stack Iya Thank you by the way Donatenya Yeay Level 10 Oh bunny Oh Login kedua Tepet bunny Tiga tuh abis itu tutup Jalan Masih jalan sekarang Masih jalan Masih jalan Ini bedanya apa ya Munculnya naga laut Wah Sea Dragon Kita lihat nih Battle Passnya berapa ya You don't want snowbreak Dimana Opsia website Kalau gue pake Opera ya Kemarin bisa tuh Kalau pake edge Sama gue juga gak bisa Atau kenapa Pembelian perdana Oh ada ternyata Pembelian perdana What? Character rename Ini Dan Sayap kecil Berapa ini? 61 dolar Harganya ya Oke Game nya mahal Skinnya ada yang 8 juta Apa ini? Why gue di zona sungai basut Thailand Eh Kamu milih sungai basut Sebagai zonamu Dan Indonesia sebagai Negara wilayahmu Kenapa gak bisa Zonanya kok gak berubah? Kok di sungai basut? Gara-gara Kenapa ini? Shiny medallion Peti dungeon terbuka Spoddy cup Kenapa ya? Iya gue pengen Festival dragon slayer Konfirmasi coba Bisa Grombolan naga Wah banyak orang Jepang Peringkat pengejaran naga global Oh udah Udah dimulai ya Si ini ya Si eventnya Apa ini? Beach party Coba kita beli Oke Harganya 3000 diamond 3000 diamond Diamond 3000 diamond Berapa 3000? 3000 3000 Oke Hampir 500 ribu harganya Kita bisa beli tiket pet Pakai currency warakuan yang ini Dan bisa beli dia Pakai currency warakuan yang ini Murah banget ya Iya Jangan top up dulu by the way Karena Servernya belum stabil Servernya meleduk Gak bisa bikin cara baru Emang Di beberapa server di atas Gak bisa bikin cara baru Wow Ini penuh banget ya Si Ini nya nih Si menu nya Kayak game browser Kodenya gak tau apa Dulu pernah download Tapi hilang di playstore By the way Dulu tuh CBT Tahap CBT ya Kalau misalnya top up Kita udah pesawat kecil Tapi gue Gak ini Gak berani top up Ini berubah job Kapan sih? Awas scroll back Makanya gue gak akan top up dulu ya Oh sekarang Berubah jobnya Oke Tebak umur game Kalau liat di CN Dia bertahan 3 tahun Masih berjalan sekarang Buka aja Mekanik dragon nesnya seteru Level 10 udah bisa Buka Pregistrasi Oh iya bener Ada peti Pregistrasi Tadi kan Kita langsung lawan ini ya Bujuk Level 10 Level 10 gak kira-kira Lawan ini Buset Flame dragon Oh my god Kaga kira-kira Dikasih lawan ini ya Level 10 Itu gak harus ngalahin Dragon-nya bang Ngapain menghindar doang Dragon-nya itu ya Mekanik si bossnya Eh raidnya sih Yang paling gede itu ya Buat pemula Lebih baik job apa Buat pemula Seperti emang Menurut biji yang lain ya Kalau mau pure DPS Ya DPS Yang bagus tuh DPSnya disini Ya Warrior yang tipe Ke magicnya Ke arah moon lord Atau kalau mau healer 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 Semburu naga kuat dong Lava core akan retak Aneh kan kayak blue protokol Itu bebas ganti weapon Oh kalau DN Aneh sih Kalau bebas ganti weapon Sampai kemana ini DN gak ada perkembangan lagi Grafisnya Iya aneh sih Sayang banget ya Sayang banget grafisnya Gak ada perkembangan Maksudnya kalau grafisnya Kayak dibuat Game zaman sekarang aja Entah itu Ragnarok Entah itu Dragon Nest Ini bukan enggak kan Aku ingin ganti kelas Antara elementalist Atau force user Tapi buffnya force user Katanya lebih bagus Kalau elementalist ya DPSnya Lebih gede dan Gue punya ini aja lah ya Force user Oke Kok gak keklik sih Oke Saya force sama-sama aja grafisnya Masih sama-sama grafisnya Iya Dibuat kayak Genshin Seru juga tuh Kayak Genshin Kita langsung force user ya Skillnya gak bisa diswap Kayak ada NPCK Bisa-bisa kayaknya Ini force user Tapi ada tipe laser By the way Ini tuh bisa swap Class loh Bisa nge-switch Class ya Kok laser sih Eh iya Emang ini deh Emang masih force user ya Gak ada MP Ini pake cooldown By the way Yogi 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 Oke Karena gue tidak mengalami itu Biasanya orang-orang ngalaminya Setak pas Ngasih nama Kalo ngasih nama Coba aja pake huruf besar Depannya namanya Terus Setak pas di pemilihan karakter Kalo yang gak ada monster kayak gitu Kayaknya Ada kak yang ngalamin seperti itu Kalo gue gak ngalamin soalnya Dari tadi error Oh sama Ada kak By the way Kalo game ini tuh Harus sering-sering Relog sih Kalo misalnya error Relog ya Jadi log out dulu Terus login lagi Cobain Log out dulu Terus login lagi By the way Gue mau buka Peti yang hadiah perregistrasi tadi Peti hadiah perregistrasi Dapet apa aja Wih Dapet kambingnya Buset Nice iOS bug tutorial joystick Maksudnya tutorial joystick Kapan sih? Sama aja bang Relog gak ngefek Oh iya kah? By Gak sih Gak lah ya Gak apa lah Oh my god Ini charm Charmnya 0 Ini charmnya 300 ya Oh ini bagus ya Yolah ini bagus-bagus Kenapa yang gratisnya ini ya? Ini cuma ini doang yang aneh Yang paling aneh Yang gratis Yang paling aneh tuh Yang ngopar Oke Kita ke menu road to success Wow Oh ini kita bakal dapet Mon baru lagi nih Nice Eh Selesaikan satu Class chain Apa ini? Tunggu gua Gua dapet kah? Ya kali ini kasih gratisan yang bagus Cuman itu doang yang jelek Dan itu gratisan Aktivitas khusus apa? Dari tadi nawarin buat top up Gua belum berani top up Serisan Oke Force user Terus aja skill ini ya Eh Oke Ini Iya Semuanya dulu aja lah Nggak ada rekomendasi gitu Lah kurang 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 Ini skill ulti Dan ini Skill Skill ini hanya bisa dipasang di slot Oh Ini skill ulti dua-duanya Yah Si dodol Yah Yah Bodoh Reset gimana reset Yah Reset gimana reset Nggak ada reset Free reset Mana reset Reset kanan atas Oh iya Bener ada reset ya Hampir aja ya Thank you Thank you Oh lost ya Kereset semua Ini nggak ada tile kah? Pasang cepat Seperti ini Oke Kaget gua Gua kira nggak ada resetnya ya Oke Masih ada Flame Detail skill bang By the way Untuk Skill Yang ini Ngapain sih? Melupakan potensial Dan meningkatkan damage Yang ditimbulkan Sebesar 5% Aktif Selama 120 detik Nice Sini kita Add friend dulu ya Daftar permintaan Tuh Semuanya Depannya pake huruf gede Jadi kok yang stuck Di nama Cuma pake huruf gede Depannya Oke Ntar Gua ngapain sekarang? Selesaikan forbidden ground 1-4 Udah sama aja Lah Atau huruf gedenya 2 Coba di depan Coba-coba The hell Wow Langsung aja Keluarin skill ulti lah ya Meteo Oh nggak kena ini Iya di depan Beneran Tapi damage nya jauh lebih gede Daripada yang tadi Tetep ding musuhnya tebal Kenapa ini Saver 13 Nunggu private savernya Why nunggu private savernya? Kayaknya nunggu Saver stabil gak sih Kalo misalnya Mau mainin Bener-bener Mau top up gitu ya Oke Kalo gak ada auto nya game kayak gini Agak Malah agak aneh sih kok Murut gue Tengah auto blue stack gue ya Bakal Snowbreak gak? Bakal bakal Shield bird serangannya Belum ada nempa disini Oke Wuh kaget Mental dulu Gue skill Nice Bang cover to play Enak kelas apa? Healer sih palingnya Tapi gak deng Kalo DN mat Serah kalian sih Kelasnya Serius Kelas yang enak aja Lagian di youtube juga Udah banyak yang ngasih Guide Buat Apa ya Contoh Contoh ini ya sih Contoh gameplaynya ya Friendly shop Bantuan quest Healer gampang dapet Ya kalo healer gampang dapet party Healer sama tanker Tentu saja Tapi kalo untuk tanker Kalo yang udah biasa main sih Sama Ya pingnya bagus Gitu lah Tanker Penting juga Tapi susah mainin ya Ini auto nih Eh gak deh Kok tidak auto Cari tau apa yang terjadi Dari Fergus Hah Eh gue ngapain sekarang Tadi kan gue lagi In quest kan Hmm Pilih sudut pandang 3D lah ya Healer Healer kelas awalnya Apa Klerik Klerik Buset Mokat Wah Tanker di server utama Death roll Hah Tanker di server utama Death roll Oh Gue pernah baca juga ya Untuk game ini katanya Tanker gak terlalu dibutuhin Bener gak sih Gak seperti di NPC gitu Kan guardian baru-baru dibutuhin banget Agro nya ke DPS Dula Dula Kok aneh Full size nya di deskripsi Lo di game udah level 15 Barik ke level 8 Langsung uninstall Woh buset Biasanya itu servernya Emang ada yang error Wah ini Kalau untuk Force user Emang bener-bener apa ya Positioning nya sih Harus bener Gak bisa Satset-satset Seperti Warrior Banyak siapa beranak Cepat sepikah Gak Tau Kalau misalnya Dikolay Bener mah Kayak event-event nya Bagus gitu ya Harusnya bisa bertahan Seperti server cm Yang bisa sampai 3 tahun Gitu ya Siapa ini 3D Dan terus aja Harusnya banyak bansos Untuk HP Lebih ramah DN Daripada Snowbreak Snowbreak termasuk Gamebrat Gak ada di PC juga Gak selalu dipakai Tergantung mau raid apaan Oh iya bener ya Di PC juga Lebih ke Skill nya Kita gak Hindarin si Skill monster Atau mekanik si bossnya Untuk DN Tapi healer Belum-belum diperluin Kayaknya Untuk healer Cuman katanya Yang paling bagus Yang paling bagus TPS nya itu Kalau game itu Moonlord Karena ya areanya Bagus ya Healer wajib Berarti Kalau yang mau Gampang Masuk timnya Pilih healer Pilih healer Wah Ada harpy segala Ya Gak kena Eh Nyamperin ke skill nya Si harpy nya IOS masih stuck kan Tala Masih bug Oh Kalau logging gak bisa Kemudian besar Emang suffer nya penuh itu Nice Gak ada healer Sama ada orang gila Ih Kayaknya bakal gua Hide si ininya sih Topeng nya Oh nice Oh nice Bang coba PVP nya Pengen liat Lah Belum kebuka Belum kebuka Belum kebuka Pasang Ini gak bisa Nempah gitu Seriusan Penampilan Kita hide Oke Agak patah patah pas Ngebuka menunya ya Emang beneran Agak patah patah pas Ngebuka menu Gue sampe sekarang Bisa Masuk Gak bisa Gak bisa Masuk server Harusnya udah bisa Belum Langsung ketemu Felskut Gak ada auto Gak ada Di daily doang Ini game Kebanyakan manual Nice server berapa Ini di bawah gua Liat Tulisannya Kenapa gak beli Ambilan Tau load Bang Kalo di DN Gue lebih suka Consuser Ambilan 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 Tidak ngomong Sama sekali Waifu dulu Oke Bentukan Argentanya kayak gini ya Ini ceritanya pas Setelah yang PC atau sebelum ya Lupa gue Hmm Yang PC belum tamat Oke Eh bentar yang PC belum tamat Dragon Ness Masuk Masih bagus lah Masih Skidipap Toil Enggak juga Ya Wai Samain sama itu Banyak sekali Monsternya yang tebal-tebal ini ya Ngapain mereka Buset tebal edan Awasnya di nerf nih Si HP atau defense monsternya Pas di awal ya Buset Jadi udah bisa main di server 1 Tiba-tiba mati lampu Oh buh Sial banget sih itu Terus katanya gak ada lagi disana Gak beda akun kan Atau kena Bener-bener kena rollback Dan Kena rollbacknya itu sebelum Ganti karakter gitu ya Ada kayak gitu Aneh gak sih Kalau kayak gini Boom Nah rollback sebelum Buat karakter ya Buset Bang masih ada Gak mau datang Tauran Mau datang Tauran Oh udah Ketemu dia lagi dong Oh enggak Deng Ya Lawan harpy merah Gue inget Kalau di dnp situ Kita Di awal-awal Kuat Apa ya Grindingnya Lawan harpy dulu ya Dengan dungeonnya pendek tuh Parti dimana Di harpy Oh Bumpit Tauran ada gak Belum tau Gue gak tau ini Bumpitnya kayak gimana Kebal sekali nih Set Ayo semangat Ada auto nya gak bang Auto cuma di daily doang ya Ini game kebanyakan manual Wow Bude banget Salah Come on Dikit lagi Seriusan Nice Semoga pvp nya gak mengecewakan Ada yang bilang sih pvp nya Tidak seperti yang pc Kalau stuck di nama Berarti servernya emang Bermasalah itu Untung gak ada pake nama Kalau gak bocor tuh Namanya Oh mana Ya mana Ini pake cooldown Emang dipermudah sih ini Gue play majesty ya dulu Diliat dari ulti nya Gue emang Filih majesty Gue lebih suka majesty Nice Snowbreak kok Bansos nya dikit Bet bang Udah gitu Ampas lah itu Itu game Bukan game Yang dimaininnya Harus bentar sih Tapi Ya harus Belum-belum progress nya Harus lama gitu ya Untuk dapetin reward-reward nya Soalnya Kita bakal cukup sering Dapet karakter gratisan Walaupun Namanya bukan karakter binang 5 Dan juga Kan dikasih selektor nanti kan Kita pilih binang 5 Nah gacha nih Nih gacha Bisa langsung Di 10 kali dong Gacha Gacha Kalo gue tadi Snowbreak dapet koneng sih 20 kali Tapi kan di 50 kali Dapet koneng tuh 50 kali dapet koneng Di 5-12 Dapet selektor Bintang 5 Bagus lah Bansos nya Kalo menurut gue mah Langsung dapet 2 bintang 5 Di awal loh Oke Satu Dua Tiga Kayak karakter sendiri By the way Kenapa ada tiket Pemanggilan Pet Hah Apa itu Ini ditotalin berapa nih 0,099 Dikali 1 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan 0,099 Dikali Sembilan 0,891 Seriusan 0,8 Hah Hah Ah Ya ampun Maintenance Ya Maintenance Kapan nih Kapan Sudah Tunggu Dice aja lah ya 0,5 Tapi emang DN mah gacanya rada-rada sih Kalau ini Oh kita dapet 3 nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oh ini beda-beda deng ininya Ada yang 15% Oke kita coba aja ya Ini kalau 10 kali berapa? 700 Kita gaca aja Set Ini animasinya wew banget What? Cyber 13 gue Wah gue dapet tadi Dapet bagus kayaknya tadi Ya gue dapet tato loh tadi Oh Bentar petnya Gue dapet yang biru petnya Dan Penampilan Dekorasi Mana? Reward Jangan-jangan rollback bang Eh jangan lah gue udah gaca ini Dapet tato tadi Ya kali rollback ya Kali tadi mana itunya sih? Oh ini Gunakan Dan ini Gunakan Ini Gunakan Ini Ini gunakannya gimana? Oh Harus ngumpulin 500 500 Ngumpulin 500 Gue baru 36 Gue tadi di gaca Dapet Ini apa ini? Gak ada ininya No 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 Dekorasi Gue dapet sayap item men Lumayan lah Dapet sayap Terus gue dapet tato Dan ini camnya plus 5 Dan ini A dong ininya Oh ini bagus loh Ini termasuk bagus loh Ini termasuk kone gak sih? Ini S Ini A Oh oke Lumayan lah Lumayan Sudah bisa berdandan sedikit Tuh ada tato nya Dan ada sayap hitam ya Nice Pake yang biru bang Dapet charm Yang biru Tato kening Kloro Lucifer Bener 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 Tunggu Ini kita lihat karakter Ada apa disini Terus Ini karakter ada merah merah apa coba Attribute property Tak lah Terus Si kill nya Oh nice Laser Sama gravity Kayaknya kok untuk awal Kita pake aja Dua-duanya udah reset ya Sebelum 60 Free reset ya Sebelum level 60 Free reset Jadi kita Ya pelajarin aja Untuk sorcer nya Ini Pasangnya di Disini Ini disini Ini disini Placer disini Gak ada yang disini Ini disini Yes Emang sedih mau main malah stuck di nickname Gua untung gak sih Terus ke pet nya Yang kita kasih makan Gua dapet pet yang warna biru Emang kita dapet pet warna biru kah Dikerahkan Ilusi Pet training Pet adventure Ini ngasih makan pet gimana ya Ini kah Pet training Eksklusif Pake emu blue stack gua Pet nya gacha Iya gacha ya Naikin level Oh naikin level Oh wow Gua worth it gak ya Naikin level ini nih Oh iya mic baru kabah Enggak enggak Ini mic yang lama Ini mic yang Seperti biasa gua pake Cuman Ini yang baru nih Si apa namanya Si boom armnya yang baru Jadi keliatan sih micnya MT jam 3 bang Oke Semenit lagi dong MT nya Gua gak tau ini worth it gak Ah level 12 dulu lah Itu pet physical damage Di buff nya Oh iya kah Seriusan Gua punya 7 Gua mau kumpulin Sampai 80 Dapetin nih Kayak peko peko Wait tadi gua Pet nya physical damage Seriusan Oh iya Menggunakan physical defense target Ya dodol Harusnya gua gak pake pet ini nih Ini ngurangin physical defense target Kalau ini Menimbulkan 115% damage Oh iya Saya bodoh Mantap gua pake dulu lah ya Sampai DC aja Dapet sayap kuning Satu single hockey ke bang Ya hockey lah Buset Bang snow break Di pc FPS nya sering drop Gak jelas gitu gak Iya Gua di yang stage berapa gitu Tadi Ngedrop FPS nya ya Moga ada bansos Kalau misalnya main turnnya Serius gak ada bansos Itu keteraruan banget sih Yogi Oh bukan nih Bukan Yogi Yogi MT bentar lagi bang Iya Sampai DC aja Baik yang stuck ya Jadi emang harus MT sih Harus ada bansos Oke Nah ini nih aktivitas sih Nah ini nih daily nya nih Ada solo Iya ini nih Seal breaker No 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 Jangan lu Jangan lu Soalnya ntar mau MT ya Belum DC Belum Gua belum DC Masih banyak orang juga disini Oh jadinya snow break Snow break ntar malem ya Dapet save dari mana tadi Dari gacha gua Save nya item lagi ya Force user banget Buset Tapi bukan yang ini S sih Jam 4 Tunggu itu Jam 3 tuh OTC plus berapa Ntar OTC plus 8 Kalau OTC plus 8 berarti Eh Enggak deh Jam 4 Oh enggak Sekarang jam 3 ya OTC plus 8 jam 4 ya Berarti jam 3 Jam 3 harusnya WIB Gua mau kesini Tapi takutnya Iya Takutnya DC Komodili Terus kepake gitu ya Terlucu Edan Belum DC sekarang 5 menit lagi Cari roll snow break gimana Susah enggak Kayaknya enggak sih Enggak tau sih Katanya yang versi Android Enggak ada ininya Enggak ada Gas akun Enggak ada auto nya Kalau story dungeon gitu Enggak ada auto nya Cuma daily-dally doang auto ya Kalau mau jadi DPS Kenapa nanggung bang Mending pake archer Ambil job wewe Gua kurang suka Karakter archer Kalau di game Atau bocil Bocil belum ada disini Dan healer juga Kalau di party Gak ada Sein Gua Suka aja Karakter ini Streamingnya nanti Sekitar jam 8an Kita streaming Snowbreak ya Bang kalau MT Live lagi bang Snowbreak Nanti jam 7 Jam 8an Malem-malem Malem-malem At and save Penggilan Ini Bener-bener dikuasai orang Indonesia kah Sukanya tante-tante Kalimatnya sukanya yang dewasa Ini orang Indonesia semua Di dunianya Wow Pake inquisitor Jadi pengen gelar Karpe Gue Di yang CBT World itu Pake inquisitor Gue juga cukup sering Pake inquisitor sih Ya cukup sering Pake inquisitor Sebenernya Kalau DN Gue sukanya sih ya Majesty sama inquisitor Quest apa itu Tim pet adventure Apa ini Oh Empe 30 menit Di announcement Oh stuck di bikin nickname bang Gimana Kalau gue tadi Enggak sih ya Sealbreaker Mana ini gak Gak MT MT Sampai DC aja Kagup banget Soalnya Nanti ada MT Ya Sebentar lagi Harusnya MT nya Yang stuck di nickname Itu savernya penuh Mending saver terbaru Oke You're late Jadi apa tuh Gue mau jadi majesty Tipe dark Kalau smasher yang tipe laser Agak sulit sih sepertinya Nah Eh bukan Ngopi masih Ege Jadul lah Gue takutnya masuk ke dan Oh buset Apa itu Tunggu itu dapet Cari gacha Itu dapet dari gacha Atau Kita liat Sini dulu lah ya Kita liat Shop nya dulu ya Dari battle pass nya dulu ya Battle pass nya tuh Advanced battle pass nya Harganya 1280 Yang paling mahal Kita dapet Titel Terus juga dapet Dapet kostum Langsung ya 1280 Berapa 1280 Oh 25 dolar Oke Normal Kalau ini Ya lebih kayak gini Kostum nya jelek Ini Kayaknya jelek ini Kayaknya bagus ya Bisa jadi job cryo mansion gak Bisa 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 Lestra kanan Lestra ya Lestra ya Kalau dan PC sama dan ini Relisan jauh berakusnya Bagusannya old Dan Ya iyalah Ya kali disamain sama PC Ini BP nya harganya 25 dolar Jadi kalau menurut gue Termasuk Normal Terus Store nya Store nya sebenernya gini doang ya Gak ada yang lain gitu Katanya ada Ada Apa namanya Ada kostum yang harganya 8 juta Sampai 8 juta Mana Kostum yang harganya sampai 8 juta Cara dapet ini Wow Kostum nya minimalis ya Fetuin kostum gak namain banyak banget sih Untuk statusnya seriusan Kayaknya gak pake celana semua ya Oh Oke Oh wow Wah Ini mantap sih Ya ini pasangannya kan Ini pasangannya Dekorasinya Tadi ada yang pake sayap Tadi ada yang pake sayap Mana ya Ini nih Tadi ada yang pake sayap ini nih Seriusan Oh my god Gue ada tato nya tuh Udah ada tato nya ya Layar tim Kostum obrol Yang pake celana stocking Tolong dikondisikan Siapa tak Gak tau gue mah Kok cuma saya yang maintenance Gak bisa masuk Gak kok gue belum maintenance ini Jangan-jangan maintenance buat yang ini lagi Buat yang mau masuk Ke ini ya Kok belum maintenance ya Berarti gue Shieldbreaker aja gitu Cobain Iya bang Yaudah gue ini aja lah Tapi di PVL jauh lebih guna smasher bang Majest juga bagus sih Tapi damage nya kalah jauh sama smasher Majest lebih enak di pvp Kang sedot Ganggu banget kalo di pvp Hmm Gue pernah sangat sama smasher Karena gue juga jarang banget pake smasher Gak ada PC version Kalo di CN ada Kalo disini gak ada Oh my god Oke Oh ini tower dungeon Oh kreset dong sini Oh kreset dong sini Oh kreset dong Game belum ada sehari Ya biasa sih kalo game MMORPG ya Seperti itu Sebenernya Tapi harusnya kan belajar dari Yang udah ada gitu Harus nyaman Dodo Level Floor 2 gak kuat Tower dengan nasib healer Iya ada waktunya masalahnya Dregendrun Eh gue dapet lagi nih Tiket pemanggilan pet Dari mana coba Aktifitas khusus Iya gak ada MT Tekan untuk memulai panduan Dregendrun Oke Kayaknya MT yang buat Gak masuk doang Yang udah masuk gak MT ya Oh ini No 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 Sini Sini Hah Seperti ini kah Gak ada lagi Dregendrun Untuk skill Oh oke Itu bisa ganti-ganti by the way Stalk dibuat nama Kenapa Sabernya penuh itu Gacha dong Bentar Belum ya Baru juga dapet Satu tiket tadi Tapi gak tau nih Kalo ada Redem Code nih ya Kayaknya gue Mau beresin yang ini sih Tadi Saya dapet tiket pet lagi nih Gue kumulin sampe 10 ya Pilih dulu elemennya Di skill bang Yoleh Wah ini mantep nih Gue smasher aja gitu ya Pakai nyoba sih gue juga nih Jadi smasher Masih ada Redem Code Di webnya ada kok Enggak Redem Code nya apa? Redem Code nya apa by the way Eh si dodo Bukan lawan boss Oh ini ya bener Lawan bossnya disini Yeay Setting layar 2.5 Lebih jauh keliatan map nya Oke Dari pagi gak bisa lewati tutorial joystick Di iOS itu ya Oke Oke kita ambil Yang ininya Dapet tiket pengem Wait a minute Wait Gacha mana ya? Tunggu dulu Menu gacha mana sih? Eh Menu gacha mana sih? Battle pass Panggil Oh ini panggil Gue ada 11 loh ini Sereb Oke kita gak capet lagi ya Semoga dapet yang berhubungan dengan magic damage Satu Dua Tiga Gue dapet sesuatu karena nambah status tadi Oh no Oh no Gak dapet yang koneng Gue gak dapet yang koneng Ini apa ini? Ini apa ini? Melakukan 3 serangan menimpakan 123% damage dan menimpakan damage mitigation pengguna sebanyak 3% mitigation Ini biru Ini biru Menjumpah bola api mendingan mengurangi attack power target sama 4% Oh ini berguna nih Debal Kalau ini Mengurangi physical defense dan magic defense target sama Oke ini bagus Gue dapet 2 pula Eh Yang ini sih yang ini Mengurangi physical defense dan magic defense Ini kan durasi order dari adventure pas 12 Oke ini aja Gue pake ini ya Peningkatan tier oke Nice Jadi tier 2 Dan Kita pake Mengerahkan Terus Path training Gue gak tau apa ini Naikin level Satu aja Oke Lagi empty di server tertentu Unik ya MT nya di server tertentu by the way Oke Gak capek tadi udah ya Update element skill Oh iya Lupa gua Ntar dulu aja lah Oh tempat ini dong Ini pastinya mau ke laba-laba gak sih Bos laba-laba Kenapa udah ada yang bom lagi tuh buset Kayak random banget sih monsternya munculnya ya Tebel edan No tebel edan Oke Gak ada Gak ada Tapi cukup Berasa kayak DNVC nya sih Apalagi tempatnya kayak gini ya Musetnya tebel banget Suprit Tegel banget Monsternya Gak ada auto nya Gak ada Gak ada Auto Kalo misalnya udah bintang 3 Misalnya Kalo di awal Gak ada auto nya sama sekali Aneh mata player DN server Indo PC Semenjak DN server Indo PC rungkat Padahal aneh udah keluarin uang banyak Buat jadiin car itu Mongga boh pindah DN saya Tapi gak lama habis itu pensi Why Bedakah feelnya ya Ini kok gak ada nempa ya Kawasannya kok nempa di awal-awal gak sih Oke Kita bisa nuker Tapi gue Iya Sampai nuker yang petuk-petko Saya 5,5 giga doang Iya Skill Pilih elemen skill ya Nah Elemennya apa ini Gue elemennya light attack sih Ini Oke Elemen light Harusnya kalo elemen light Gue Skillnya ini Gak nih bisa ganti gak Dark dulu lah Dark dulu Dark dulu ya Dark dulu Gue mau dark dulu aja lah Ikan asin mentraktir satu kopi Ada fitur thread kah bang Gak ada gak ada Kalo untuk thread gak ada Ada auction sih Tapi thread gak ada Kalo awakening gak tau tah Ada sih pastinya ya Ini kan ada Kayak x-skill x-skill gitu ya Main deh karena ada fitur pvp 8 vs 8 Pas zaman pc itu serubah Iya ini kenapa gak maintenance Kayaknya maintenance tuh udah harusnya Cuman karena player yang masih di dalam tuh Ya gue gak tau kenapa gak di dc-in gitu ya Jadinya emang Maintenance buat yang mau masuk doang MT jam 4 Harus jam 3 Harabuji Oh mau cut Bisi juga kalo gak salah dia mau cut gak sih Si goblin elder Masih sama yang odd Apa jadi private server yang Bang kalo basic attack di atas Path bakal Maksudnya Full auto Full manual Auto cuman buat Apa ya Yang udah kita kerjain dungeon Itu bisa auto Tapi ini manual Ini manual Ini game manual Yang gue gak tau kenapa ini belum ada nempanya Oh dancer Belum ada ya Kali Oh my god Monster hidung ini dong Kayaknya gue force user aja ding Gak akan smasher ya Wapun damage nya Terus aja kecil kan Waspada jebakan Gila banyak banget monsternya Set Gue harus pake skill ulti disini Waww 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 Skill ulti Gede banget damage skill ulti Mirip banget sama yang versi fisika Enggak Enggak banget banget sih Tapi ya karena ini manual sih Jadinya jadi emang Cukup Apa ya nostalgia lah Untuk gameplaynya ya Battlenya Bro lawan tulang ini Oke Yo le Gua setengah-setengah basic attack bemon Gak mau relock Maksudnya apa sih basic attack bemon gimana Nice Voicenya bisa digantikan gak bisa sayangnya Cuman Korea doang ya Wopo ini game pembuatan CN Kelasnya baru ada 4 ya bang Yes 16.00 UTC plus 8 Ya 16.00 UTC plus 8 itu sama dengan 15.00 UTC plus 7 Alias 15.00 WB Harusnya tadi jam 3 itu Untuk Ininya Maintenance nya Black hole cluster Oh Wah skill ini Ah Yogi 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 Ini ya Yogi 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 Iya Kita pelajari aja Kita pasang Pakai mu blue stack Yes Gue pake blue stack Terus Ini gue naikin gak ya Ini juga Ini juga Pasang cepat Seperti ini Dan gue gak tau kenapa Gue milih elemen api disini Harusnya gue pilih elemen dark kan Oke Gak bisa masuk stack di character name Harusnya maintenance ini Soul skill nya emang dikit ya Iya Beda sama yang versi PC ya Karena ini versi mobile Asa aneh gini Buset Naik kambing Oh Oke Otomatisnya Tiga kalinya Wow Nice Nek gayu Nek ganyu Kita ke skill lagi Skill gue agak-agak aneh Ini gue harusnya masang Oh masangnya disini Oke By the way Ini skill apa sih Space shock Kayaknya gue meneran ini deh Yes Bang coba ultimate Ini pengen liat Ya meteor Yang sorcerer Coba ya sekarang ya Masa level berapa 60 Kalau untuk sekarang Elemen cek di dragon drone Ngaruhnya apa ya Di dragon drone Oke Oke Ini skill ultingnya Bikin lagi Eh why Sudah mulai Gede ini damage nya ya Ultimages Cheat Tadi yang meteor Di dragon drone Ini dragon drone Maksudnya gimana sih Gue masih belum terlalu paham Ulti cek di dragon drone Maksudnya Ini apa Di inlay Di inlay Drog drone tidak bisa Tumpang tindih Gak bisa Untuk job Arter Contohnya untuk player Yang kayak gimana Player Arter sih Ada yang tipe sniper Ada yang jarak deket tuh ya Kalau mau barbar Yang dipilih jarak deket tuh Tidak inlay Capai 40 untuk membuka Capai 30 untuk membuka Itu yang di kanan Yang di kanan mana Ini Semua Tapi ini lebih bagus By the way Ratingnya 6 ini Entahlah Tapi bagusnya Tipe light itu Gue ngambil yang tipe light aja sih Kayaknya Gue bakal reset skill dulu ya Reset skill Ini Yes Reset Set Setelah Kalau menghindari damage Kita pelajar yang ini 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 Untuk ini Disini Oke Untuk yang force user Yang ininya Ini Oke Ini aja Yes 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 Ininya Gue ganti Light Dan Pasang cepat Ganti lagi ke fire Why Seperti ini Seperti ini Dan ini Oke Pake laser aja Semua lebih sakit Damagenya Sudah Gue coba ya Tuh S13 Sudah bisa tuh Pokoknya MT ya Harusnya MT Tapi gak tau kenapa Gue masih main Tapi posisinya Positioningnya ya Rada-rada nih Kalau misalnya Tekel laser Smasher Coba nih skill ultinya Kayak mana Wah Oh nice 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 Oke Wah enak banget Pake tipe ini ya Bangku dapet Pet emas yang teribang Kalau dapet yang emas-emas Bagus ya Emas-emas Oke Nice Apa ini Pake laser aja Semua lebih sakit ya Oke Gue pake blue stack By the way Wah Gak kena dong Wih Kita skill Ini boss laba-lapanya Bukan kan Bukan yang boss laba-lapanya Yang namanya queen apa gitu Queen spider ya Kok saya merasa Ini lebih suruh Ketebang snowbreak Ini sama-sama manual sih ya By the way Ini game manual loh Bukan game auto Biasa Seperti MW RPG pada umumnya Apa ini Dan bahkan Setelah semua anggota Menyelesaikan estafet Bukan referensi Menghadapi Sang bala Sang tumgar gue Apa itu Tekan joystick dan geser Untuk berpindah Maksudnya Oh Ngestuck di iOS Yang itu kah Lake Island Gue ngapain sekarang Gue bisa dapet 300 Apa tadi 300 Karensi Bang top up bang Bentar Bentar Sampai maintenance Beres Ini harusnya lagi maintenance Sekarang tuh Apa ini sekarang Gue gak tau ini estafetnya Ngapain Harian Expedisi Gue beresin Oh gue ngekill 15 Ini ya Gargoyle mage Ini ya Buset Gue dikepung Kuat musuhnya Gue ngekill 15 Berapa nih Playstore kak Ya ini download di playstore Udah gue juga main Demo apa Bukan konsistrisinya ini Wait 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 Harian Tiga lagi Tiga lagi Gargoyle mage Pake inquisitor Enggak Gue mau pake yang Smasher ini ya Tunggu Ini gue jadiin 2,5 dimensi aja sih Gading Kayaknya main yang 3D deh Oke Sudah beres Karena harusnya Harian Udah Tadi gue quest apa ya Suruh ngekill Gargoyle mage Gue gak tau apa itu Oke Random jewel Demonator hilangin Kursornya Hah Hilangin kursor Ini nih Selesai Nah Oh Gue mau ke Raka aja ya Undang Bisa gak Estafet Beresin quest Beresin quest ini ya Beresin quest ngealin musuh Di open world Nah Raka nih Oh kenapa dia koning Beresin quest tuh Udah Raka Kemana lagi ya Beresin quest di open world Gue lawan gargoyle Nanti dapet 300 Lumayan tuh Dapet 300 Ini nih 300 Yang currency Yang bisa kita tukerin Di store Terus kita bisa tukerin Cepet mount Atau ini ya Gacha buat pet Gue gacha buat pet sih 300 Dapet 5 loh itu ya Gacha buat pet Lumayan Kok menghasut Nilain kursor Oh mungkin Jadi mode Kayak FPS Gitu Ya itu tinggal Diatur aja Tinggal diatur Demulatornya Bisa swap skill Kayak W2 enggak bang Swap skill Kayaknya tidak Dapet apapun Gue dapet 50 Kan Beresin quest tadi ya Gift kodenya apa ini ya Bang ada game baru Setelah ini free to play Punya Kemarin Saya perga beranak Eternal 3 Kingdom Eternal 3 Kingdom Wah gue coba Oh iya Game yang kerasakti pun Udah rilis By the way Tapi masih di CN Yang gameplaynya Action banget tuh Yang kerasakti ya Yang ceritanya setelah Mereka Ngeberesin Nganterin kitab suci ke barat Tapi kalau gak salah Si kerasaktinya korup Atau apa gitu Atau Biksu Tongnya Ya pokoknya Ditinggalin kerasaktinya Si Biksu Tongnya Jadi ini Jadi Kayak mabok-mabokan Yang kerasaktinya bagus tuh Tapi masih di CN ya Full auto Manual Full manual Bukan bang Tapi game seratnya action Kayak perang beneran Ada hero sama para juridnya Oh Strategi seperti itu Itu Astor kah? Sorcerer aman buat free to play kah? Yang aman buat free to play tuh Sebenernya Warrior yang Moon Lord Sama Healer Itu aja sih Yone Kok grafiknya agak kaku bang? Yang ini game pure mobile Ini game pure mobile soalnya Bukan game cross platform Di CN cross platform sih Tapi ini bener-bener game mobile sih ya Buset Tebal Yang ada di dalam game yang ada di dalam game-nya emang gak keluar Kayak stuck itu dalam game-nya Yang ada di dalam game-nya yang bisa keluar besok mau login caranya hilang Enggak gitu juga Jangan 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 di rollback juga Taunya Kena rollback sebelum empe lagi ya Surem sih kok kayak gitu Oh spider queen Oke Lah spider queen-nya kecil Seriusan ini spider queen-nya Dulu pastinya kan Grinding spider queen kan Ini kok imut gini spider queen-nya ya Di nerf parah Spider queen-nya kecil Mau gede yang naga Enggak Spider queen di PC Gede Gede men Buset Gak ada fitur lock Analoka Ada-ada Ada-ada Bisa 3D view Ini gue 3D nih 3D Kelakan spider Oh ada laba-laba disini Yogi Hogi Kalakan dark elf Carang atasin stack Bikin ID Sepertinya emang lagi maintenance Sekarang tuh ya Harusnya maintenance Wah buset Sudah nemu bug Belum Gue tidak nemu bug Oke Boss arena Ini apa ini Discon New journey epic secondary weapon Harganya 180 Ini mana Untuk 180 tuh 100 Ini kenapa gak Double ya Wah 120 Wah Gak ada kayak pembelian pertama Double gitu Gak ada disini ya Mt jam 4 Sampai jam berapa Jam 4 Jam 3 WIB Sampai jam Gak tau berapa Sejam sih sejam Katanya sejam Mt-nya Harusnya sampai jam 4 WIB Gue naikin aja semuanya Skill poinnya Bejibun Biasanya kan kalo game tuh Double lah ya Biar kita emang Semangat belinya Slot skillnya Ya karena ini game mobile Mungkin jadi emang Dijadikan simple lah Ya kali slot skillnya Kayak DN Eh kayak DNPC Sky heaven The sky heaven Kita gabung aja Menara malam Menara siang Buat Ini bedanya apa Itu juga nih yang solo Ada Oh ini solo ya Gue mau yang malam dulu lah Itu buat sayap Harusnya yang siang berarti gue Oh my god Buset Musi ngedan Musi ngedan Hmm Kalo di PC Kalo gak salah 15an Gak los apa Oke Oke gua 16 Dan Gua kayaknya full Yang malam aja gak sih Wing Wing gua kan ini warna hidung Warna hitam Iya kah Gua fokusin ke yang malam kah Kok bisa lu main Entahlah Gua gak bisa keluar masalahnya ya Enggak 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 keluar tadi gua Aulisnya MT kan Boss arena level 20 Gua level berapa Kayaknya gua belum level Oh level 16 ya Bisa pagi malam Dua-duanya isi Berarti Wah Solo Sky heaven Wah dua-duanya ini Gak bisa raid kah Bang emulatornya apa Gua pake Gua pake blue stack Blue stack Ini kenapa Raka Belum menyelesaikan questnya By the way Kan lumayan dapet 300 ini 300 currency Oh ini floor 2 Oh Oh floor 2 gak akan kuat ini mah Jangan kuat floor 2 Gak kuat Ada waktunya Gak kuat Kita keluar ya Tung sebentar ini kepake gak Jawabnya stuck di nickname Lagi mantannya salah sekarang tuh Gak kepake ya Masih 1 per 5 ya Jadi kita tantang yang Ini aja Oke Lawan siapa ini Lawan Roxy Salah pake buff dulu harusnya Oh my god Lock analog apaan sih Maksudnya ini lock analog gimana ya Dari tadi ini lock analog Fall berikutnya kayaknya gak deh Lock analog tuh apa sih Bujang inam Oke Disini ada wings lagi Dan kita ini Oh dua-duanya emang perlu ya Festival dragon slayer Kita claim Kumpulin sampai 80 by the way Sayang sekali Game legend jadi kayak Emang Emang kayak gini Kan ini game mobile Jadi game mobile Ini ada yang salah Kasih Gacha Pandora Udah gue dapet sayap hitam tadi ya Udah dapet 3 doang Gacha Pandora Woh Dodo nya Dodo nya Dodo nya Sini sini Nice Nice Sampai berapa Banyak indo Server 2 Katanya tapi Penuh Server 2 ya Oke akhirnya gue lawan dia Berarti lawan Queen spider yang besar Rasanya belum sih ya Soalnya kan kita Ya lawan Minotaur dulu Dodo kaudi PC ya Wow Wow woooow oh iya berarti skill di damagenya gede but buset nanti Cerberus mantikor oh iya bener musuh-musuhnya mantikor nice jangan samain grafis game sama mobile kalau mau grafis bagus jam 16 mt itu utc plus 8 ya jam 16 mt tuh udah ambil job dps bang lah ini gua kan dps ini pure dps malah bukan tanker bukan healer warga plus 62 nyebar banget lagian di server 13 pun yang gua ini itu word chatnya isinya di Indonesia semua nice beda sama dn mobile yang pertama apa bedanya apa ya lu pernah main dn ina gak kalau pernah server 2 pernah pernah gua main game dn pc itu waktu itu pas cap 40an gitu ya pas awal-awal banget sih nice lu bakalan lu bakalan kayaknya gua lebih ke smasher kayaknya gua mau coba sih penasaran smasher unlock biar yang jalan biar tetap gua gak tau gua kan ini fix juga ya ini fix analognya otomatis fix wah ini arena eh pvp kah glory arena tapi masih lawan bot ya namanya liat ini kim v william justin oyong chris f thomas chris darin william jadi kita tantang aja lah di hp gak fix gua di emulator soalnya wah kok barbar arenanya nih eh kok keluar dari danjir gua mincat apa tadi eh pvp nya kayak gini by the way seperti game emor pg pada umumnya hahaha eh gak tau deh untuk statusnya rata gak sih sama rata gak kayak di pc boom boom ini dnnya support gak main game gak tau kalo gamepad gua gak tau support atau enggak kalo pvp kayaknya bagus black desert iya beda lah ya beda bu ngapain itu bentar itu yang ngegelinding petnya siapa coba oh my god oh woi 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 barbar barbar woi woi how is it swing lawan barbarian gua juga barbar sini oh bot bener bener barbar wow wow wah smasher pvp eda susah sih kalo tipe smasher holy shit swing hmm 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 tumprit oke di emu iya sih enakan di emu terus aja eh gimana gimana orangnya sih ya pvp sakit semester ya sakit-sakit tapi susah ya posisioningnya harus bener kim chayel cam range siapa ini daya tempurnya 4100 oh wow 4100 gede gak sih kenapa gak ada akademik karena itu bukan karakter starter bro wow tebal dia powernya udah gede wapun bot dan barbar ngikutin gua terus buset oh ngapain apa ini nah 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 oh my oh my supri yang nanti servernya rame ya iya betul kok yang nanti servernya rame kok yang error ganti eh pas misi nickname pun itu servernya sebenernya kayaknya rame deh ini apaan keluar dari dungeon mana pilihan keluar dari dungeon gua cuma mencet klik kanan doang wow tebalnya gua mau langsung-langsung ulti aja nice saya baru download bisa aja tuh masuk bang sampai main sampai 13 aku bang oh bisa berarti maintenance sebenernya jam 4 kah tapi kan jam 4 tuh utc plus 8 ya udah 5100 gak mungkin sih nih klik kanan back kalo DMU udah gua rubah kok klik kanannya boss arena cobalah ya level 20 ya eh belum bisa ya harus level 22 ya full size nya di deskripsi 5,5 giga ya mt bang kok belum mt bang kok belum kronika dragon jewel apa ini oh oke yang kayak gini-gini ya attack 20 ini bisa lepas pasang kan agility oke mt gua enggak ya mt mana betulnya bisa pindah server enggak kayak di pc enggak lah harusnya enggak enggak nggak bisa bang coba bang kena kick nggak ya sampai di kick aja ini mah ke kick kah oh enggak oh sign heaven boss arena kok itu bisa boss arena apa ku udah top up gua nggak mau top up dulu sebelum server bener-bener stabil takutnya kena rollback takutnya kena rollback ngelag di sign heaven boss arena wild boss tunggu wild boss tunggu wild boss soalnya soalnya nggak 60 fps eh design heaven nggak tahu kenapa ini nggak 60 fps jangan top up dulu bang gua abis kena rollback ya gua nggak akan top up bos bos di mana ini bantu perjalanan godcat bos arena level 20 masukin zona pvp eh oh zona pvp seriusan bosnya ada zona pvp ini rinsui ini zona pvp oh itu bosnya gua ngera kemana seriusan ya ampun dodol banget sumpah wah peka-pekaan ini mah wah wah wuh buset wuh hahahaha siapa yang gua hangin disitu gua kena skill orang ini mah tunggu tunggu yaaa ini gua kena skill orang tunggu gua nggak bisa pakai potion ini loh ih gua ngarah kemana sih kok gua nggak ngarah ke si boss ngarah ke orang gitu hahahaha oh my god yaudahlah gua masuk dulu ke arena ya dodol iya cleriknya stowernya tuh dan nyetrum eh tadi bukannya ini dia yang kraseder ya tapi ini ini partinya nih dungeon partinya kita lawan dia nah malah kayak gini woooow boss arenanya nih kayak gini di gua udah emte bang hah kok di gua belum? karena server baru mungkin nih kan server 13 server baru jadi nggak emte nggak ada errornya mungkin server server tepung tuh mungkin enggak no di bobi yang jatuh ke어야 terlihat lewat dia in so enggak komasimi harus semua server Oke Livestreamnya sampai situ dulu aja Nanti malem kita livestream snowbreak by the way Yes Semoga gak kepake Semoga gagal Dan bisa masuk lagi ke yang area Kan dua kali sehari kan ini ya Dua kali sehari ya Oke Terima kasih banyak yang udah nemenin gue livestream Dragoness 2 Evolution Yang cukup banyak drama Dan akhirnya sekarang maintenance Semoga bisa di fix Antara ngebenerin nama ya Terus pemilihan karakter juga Semayang kill 12 orang bang Nyampah Buset Inquisitor gampang banget Nyampah aja kayaknya itu Oke Thank you banget Yang udah nemen gue livestream Thank you like-nya Subscribe-nya Traktirannya Comment-komennya Terus juga membernya juga Terima kasih banyak Dan selamat sore Selamat Bersirahat ya Oke bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax